Warga waras, di episode kali ini kita kedatangan salah satu komik yang lagi jalan tour berjudul Full Body. Disini kita akan mendengarkan pop-up dengan keluhan-keluhannya. Yang lucu adalah dia datang ke dokter, cek up, tapi kok sehat sih mas? Selamat nyaksikan. Terima kasih. Apakah itu sebuah karma dari lu sering berantem sama SJW? Apakah lu mendatangi kota-kota penuh SJW? Berapa kota lu terus, Pon? 6 kota. Pertama, Bali. Bali oke gak? Bali sejauh ini, Bali balik mana? Antara dulu, tiap kotanya antara dulu. Kita buat warga-warga yang mungkin belum tahu. Kompon itu sedang menjalankan tour yang namanya adalah Full Body. Full Body. Ini rangkaian. Kemana aja kan? Bali. Bali, Batam, Terdiri, Jogja, Bandung, Jakarta. 6 kota. 6 kota. Dan, Bandung udah ya? Belum. Oh, kita syuting ini, Bandung weekend ini. Yang pertama tadi Bali. Bali aman. Sejauh ini paling banyak. Paling banyak. Itu termasuk sold out atau? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Masihnya 100 ya. Itu ada kayak 60-an, 70-an gitu. Itu udah paling basah. Itu udah. Selalu dimulai permulaan tour tuh selalu dengan ngomong kayak menurut saya kan kalau tour buat stand-up comedy tuh kayak kalau di Islam tuh hukumnya sunah. Kalau dilakuin baik, enggak dilakuin, enggak apa-apa. Tahun depan enggak usah lagi. Karena ibarat sunah kan. Ada yang bisa melakukan puasa, puasa yang 9-an-kemis, sunah. Kalau enggak kuat, ya jangan lagi lah. Kalau katanya tuh kan semua tuh ada keramatnya ya. Karoma keramat. Nah, kayaknya lu bukan di tour ya. Sama improvindo juga. Tapi ini kita, sekalian mungkin nanti kita juga nambahin cerita soal improvindo tour juga ya. Jadi kan kita sabar-sabar. Berat juga. Wah ya iya dong, iya dong. Lu wajar lah, lu satu orang kan. Nama Popon. Kita berlima. Ada nama-nama besarnya lah. Randi Kajamil. Masidik. Ismail. Renovena di Magdal. Yang datang. Teman-teman sendiri. Bali. Bali. Oh sebentar. Sebelum itu kenapa milihnya 6 kota itu? Kan unik tuh ada Kediri, ada Batam. Batam agak-agak jarang juga tuh. Iya. Kalau uniknya emang diantara Kediri sama Batam aja tuh. Kalau Batam misalnya biar capupan Sumatera, tapi yang tengah-tengah lah. Kalau Medan-tengah ujung banget. Ya kan semua emang harapannya siapa tau kota-kota pinggirannya pada mau. Karena ini di tengah. Harapannya. Harapannya. Kenyataannya. Kediri pun juga begitu. Selain karena emang gak dapet jadwal di Surabaya-Memalang. Jadi mikir jauh timur mana nih Kediri. Siapa tau orang Surabaya-Memalang pada mau ke Kediri. Nyatanya pas saya di Kediri, Nopek Surabaya. Yang Kediri jadi Kediri. Ada satu yang jauh-jauh dari Surabaya dateng. Ini yang kira Nopek di Kediri kali. Lah kok popon. Bukain Nopek ini. Tapi respect. Ada orang kayak gitu. Kenapa alasannya dia datang ke. Ya katanya udah lama ngikutin dari Jawa Pucing gitu. Jadi pas mampir ke daerah Jawa Timur sih. Daerah-daerah gitu di Surabaya. Kediri lumayan. Wah respect. Dan memang konsepnya kan lu memang si tur ini kan pengen intim ya sama penonton. Betul. Jadi tidak terlalu minta banyak penonton kan ya. Iya. Konsep kan. Konsep dekat. Biar dekat akrab sama penonton. Betul. Jadi full body itu memang body atau badan kita memang khusus untuk orang-orang terdekat aja kan. Awas doa pon. Tapi saya kan terlalu dekat. Terlalu akrab kayak apa doa penontonnya. Tapi itulah nama kita berkarya kan. Semua. Metallica dulu awal-awal di Kediri juga sepi. Karena ternyata di Surabaya ada Nirvana. Karena jangan diterita anak-anak kan emang katanya biasanya kalau tur awal rada sulit. Iya bener-bener bener-bener bener-bener. Ini namanya pertama kali ini kan pertama kali. Kayaknya bukan hanya tur sebuah perusahaan, sebuah produk-produk itu kalau awal kali muncul pasti tidak akan terlalu banyak untuk dibelilah sama orang-orang. Merintis. Merintis. Sama kayak ini nih. Nah Warung Mama Rara. Mama Rara. Ini terima kasih Warung Mama Rara sudah mensupport kita dengan nasi liwut terbaiknya. Ini enak banget kok nanti harus cobain. Boleh. Kalau warga warga yang nonton ini pengen mesen nasi liwut boleh di Warung Mama Rara. Ini nomor kontak teleponnya silahkan. Gak penasaran waktu pertama produksi kejualan berapa? Mama Rara. Dia aja bingung kan? Dia aja bingung. Di kediri 40. Merintis. Merintis. Semua itu merintis. Tapi ini pasti laku banget karena enak banget. Jadi ketika lu dapat penonton sedikit terus makan ini kerasannya tuh banyak aja untuk penonton. Banyak. Lebih keada apa ini masih makanannya. Kota-tiba-tiba jadi berupa. Kelan penebian ya penjilatnya ya. Kota pertama Bali? Bali. Ada yang unik dari Bali apa yang lu alamin di sana? Paling di jokes-jokes lu berapa jokes tuh agak susah misalnya masuknya. Gak relate maksudnya jokesnya di Bali tuh gak relate? Bisa kayak ini kalau misalnya gak ada watif-watif yang berhubungan sama agama Islam gitu. Kayak kita, misalnya kalau kita meninggal ditanya malaikat. Kaga apa? Sepit aja nih. Coba yang Islam tepuk tangan dikit. Minoritas. Pantah. Jadi harus dijelasin dulu. Jadi kita nih. Jadi cerama. Kalau di agama kita ada begini-gini. Panjang. Jadi panjang setup ya. Buka sesi pertanyaan juga ya kalau gak salah. Tapi katanya berhasil ada lima orang masuk Islam ya. Wah kayak jakir naik. Itu sih Armas. Terus Bali, tapi menyenangkan ya Bali ya? Menyenangkan. Improvindo tuh kita tuh pengen banget ke Bali. Bahkan salah satu sponsor kita kemarin sudah minta kita untuk ke Bali. Cuma belum jadi. Cuma kayak tempat dari komunitasnya bisa dapetin tempat yang free itu. Oh betul. Bali tuh hebatnya kayak gitu. Cuma karena kita khawatir juga. Kita punya materinya tentang Islam semua. Soalnya improvindo. Takutnya gak relate. Enggak mas. Oh enggak ya? Karena gue ya katolah kenapa. Kenapa gue punya materi Islam. Kenapa gue punya materi Islam. Biar rilewit sama jokesnya. Gue jadi bingung. Janjian dulu mas. Kalau gitu mas. Bali tapi menyenangkan. Bali itu salah satu kota tur yang banyak anak-anak kalau tur pasti ke Bali. Benar. Kita juga pengen dan ternyata memang menyenangkan ya kotanya. Betul. Seru ya. Lu bawa keluar gak ke Bali atau lu? Tambah produksi. Enggak bobo. Tur kagak untung. Salah anak aja. Masih kan kebanggaan kita sebagai komika atau pengisi acara atau inilah gitu. Ada show di Bali. Mau keluarga kan. Karena dibiayain kan. Iya betul. Lu turunnya sukses. Ada sponsor. Terus istri lu gimana ketika gak ikut nih? Kok gak diajak gitu? Nanya gak sih istri lu? Enggak. Anak juga sekolah kan. Istri malah jadi sembel. Karena biasanya yang jemput kan popon yang terjemput anak. Jadi harus bininya. Sampai punya konten yang terjemput anak. Nunggu sekolah anak. Gitu-gitu. Gue juga suka kayak gitu kan Pan. Jadi kalau misalnya lagi ada di rumah itu ngejemput sama nganter. Cuman kalau karena kebanyakan sering di rumah kan. Jemput anak ke nganter itu jadinya kan pertanyaan kan. Jadinya omongan. Karena kita berdua. Gue sama istri gue tuh sering ngomongin juga cowok atau bapak yang ngejemput. Kok dia jemput mulu ya? Emang dia tuh kerjanya apa? Kamu emang gak nanya sama aku ya? Kamu nyuruh aku jemput dan nganter terus. Kita juga diomongin lagi. Itu kan si Irma istri lu lagi ngomongin dulu. Satir ternyata. Masa ada yang jemput temennya, apa yang jemput anak sekolah? Tiap hari lu pap. Siapa lu nanya? Kamu. Kanter makanan terus kerjanya apa? Tapi abis dari Bali. Bali tuh bawa opener gak sih lu? Bawa. Siapa? Ini mungkin kayak anak-anak biasa tur. Bawa opener, openernya misalnya ada yang punya masa atau namanya lebih gede. Kalau ini kan emang bawa temen-temen komunitas sendiri. Dari seni atau dari Bali? Jaksa. Jadi emang yang gak... Gak menambah jumlah tiket ya. Emang gak berharap dari itu. Jadi dapet emang segini-gini aja gitu. Abis dari Bali ke... Bawahnya Sukron di Bali. Sukron Jamal. Sukron Jamal ya oke. Terus ke Batam. Batam gimana? Ada yang gak relate jokes lu di Batam? Aman. Aman. Supaya penontonnya gak apa-apa. Berapa Batam? Penontonnya tuh kayaknya di bawah 40. Waduh. 40 apa? Eh pas lah 40-an gitu. Jauh-jauh ke Batam penontonnya 30. Logika gini Dan. Orang kerja. Ya. Pasti kan dapet bayaran. Ya. Ya kan? Ya. Di mana orang kerja gak mengambil bayarannya? Di DPR. Aneh. Kok aneh? Karena DPR mah pengabdian untuk rakyat. Lah? Lah. Kenapa? Nah itu juga gue gak suka tuh kalimat itu. Lah kenapa gak suka? Saya sudah tidak mencari apa-apa lagi. Saya sekarang waktunya mengabdi. Eh justru lu jadi pejabat itu tuh justru harus serius-seriusnya lu kerja. Iya maksudnya dia sih akan serius kerja. Dengan dia bilang kayak gitu dia akan serius kerja. Tapi kerja dia kan untuk masyarakat Indonesia. Dia tidak perlu uang itu karena dia sudah kaya. Cuman beberapa orang kan yang bilang kayak gitu. Karena memang pada dasarnya mereka kaya. Enggak. Gue gak percaya. Kenapa? Apa yang akhirnya menjadikan lu gak percaya terus ada dampaknya gak? Namanya orang melakukan sesuatu. Itu tuh pasti mengharapkan sesuatu. Iya kan? Iya. Salah satunya ya uang. Warga Pras buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify. Karena cuma tayang di Spotify. Oh ya iyalah. Emang dimana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur. Perjuangan bro. Itu meripis tuh disitu sini. Kayak ini emang apes-apesnya. Namanya orang apes kali ada aja ya. Katanya hari itu di Batam ada 4 konser. Wah. Konser apa aja? Ada di Project Pop. Ada yang kayak festival-festival musik itu tiga. Wah berat. Jadi ceritanya anak Batam ada ngundang temennya. Gateng gak acara komunitas gue gitu. Wah ini ada Project Pop nih. Lu mana? Kapan-kapan bisa bikin acara startup lagi. Project Pop kapan lagi ke Batam? Oh iya bener. Susah dibandingin gitu. Susah anjing. Tapi lu gak berencana itu mindahin penonton-nonton konser aja. Kayaknya kita nonton aja lebih seru Project Pop ya. Kalau gak minta ke Project Pop. Gue opener lu deh. Tapi Pak lu dengan kondisi kayak gitu. Pasti dijadiin materi dong. Dijadikan materi. Batam ajak siapa opener? Fahri Muharrem Fahri. Oh Muharrem Fahri. Dia punya spesial juga di Comika tuh ya. Betul. Yang terakhir tuh. Digital Native. Nah Digital Native. Ada. Bagus di show-nya? Bagus. Maksudnya penontonnya. Di Jakarta aja di Comika. Ke Batam. Itu tiket udah berapa ya? Tiket Jakarta Bali, Jakarta Batam. Tapi kan akhirnya biasanya kalau seniman. Semakin sedih, semakin susah. Itu jadinya maksimal gitu ketika bawain materinya tuh. Bener kan totalitas abis. Liat penonton. Anjing ke pulang. Jangan sampai gara-gara penonton yang misalnya gak banyak itu nampilnya jadi kurang. Betul. Itu spirit yang harus kita jaduh. Mau yang nonton 10 ribu, mau yang nonton 1 sama. Tapi beda sih rasanya. Dari segi keuntungan beda. Dari rasanya manggung juga. Satu. Mana kebanyanannya sih? Satu sama 10 ribu sih terlalu jauh ya. Tapi ini, gak tau ya. Gue sebagai penampil gitu. Gue lebih deg-degan kalau penontonnya dikit. Ketimbang banyak. Iya kan. Lu deg-degan gimana bayarnya. Bukan. Masa kan kalau kita dibayar pun ya. Kayak kita kan pernah tampil nih di acaranya Rano Karo kemarin kan. Pas liat nontonnya, ibu-ibu bawa anak tuh sedikit. Pakai tiker lagi di depan aja. Itu lebih deg-degan menurut gue. Lu sama gak? Sama ya. Karena kan mungkin kalau banyak misalnya kurang-kurang gak lucu di beberapa orang. Ada yang lain. Kalau sedikit, kurang-kurang segini nih. Ya udah. Ketawanya, gak ada. Ya udah segini. Kalau banyak kan masih, oh ini nih. Kita liat langsung ke dia kan. Akhirnya ngobrol sama dia kan. Kalau ini, anjing ngobrol sama siapa lagi. Larinya kemana. Iya bener-bener. Terus, Batam. Batam. Abis Batam, Jogja ke diri tuh. Ke diri-Jogja. Barengan di weekend yang sama. Sabtu minggu. Jogja dulu apa ke diri? Kediri dulu sabtunya. Kediri. Dan lu gak, kan biasanya cari tau dulu nih di daerah Jawa Timur tuh siapa nih yang lagi show. Lu udah tau Noppe bakal tampil di Surabaya? Kalau secara naik poster sih, saya duluan. Oh. Noppe kan ke luar tuh. Kota, berapa kota tuh. Iya, iya, iya. 28. Istilahnya gak bisa dihindari juga. Iya, iya. Bagusnya sih pada akhirnya kita jadi banyak, anak-anak banyak show. Betul. Semua sudah biasa bikin show. Iya, banyak show. Banyak sedih juga, kan. Iya, paling kita. Saring-saring lah, anak-anak menonton kita, anak-anak menonton Noppe. Kan udah kelihatan. Kelihatan kan banyak banget Noppe. Di Kediri, berapa tingkat? Di Kediri, 47. Oh, ada kenaikan dari Batang dong. Tapi sebenernya kalau dilihat dari prosentase dengan target 100 ya di tiap kota. Target 100 orang di tiap kota sebenernya gak jelek-jelek banget sebenernya. Gak pernah di bawah 40 persen lah. Jadi masih menurut gue sih sebenernya ya oke sebenernya. Nah, Jogja? Jogja sama sekitar gitu juga untuk 40-44 apa gitu. Di Kediri siapa? Kediri Bang Putra. Kediri Jogja Barang. Kediri Jogja Putra Patinama. Enaknya nih, berarti teman-teman yang nanti mau nonton, lebih baik nontonnya Jakarta. Karena materinya akan terkumpul banyak sekali. Jadi, tour full body yang Jakarta akan ngomongin tournya ya. Bener, body tournya ya. Ya, tidak full ya. Itu kita-kita habis selesai main, kita kayak bikin video kan penonton bahwa naik-naik, nyalain saya. Full body, gak full. Aduh, enci. Katanya nama adalah doa. Udah full. Berarti salah juga ya. Berarti jangan full body. Full penonton. Dan doa yang fullnya penontonnya. Tapi kan body itu kan mewakili penonton. Bodinya banyak ya nih. Harusnya kan jadi doa. Nah, tapi kan doa ada yang dikabulkan. Enggak ya, kadang-kadang ya. Enggak, masalahnya kan dia udah sering antar jemput anak. Harusnya doanya dikabulin dong. Jogja, Jogja menyenangkan? Jogja menyenangkan. Nah, kita di Jogja itu pun waktu itu improvindo. Kita udah lock tanggal berapa sebenernya di kita sama Comica. Cuman waktu itu gak langsung dirilis poster tuh sama Comica. Paling kita udah minta, eh tiba-tiba Ratu Riot. Jogja di tanggal yang sama. Wah, anjir gimana nih? Gue bilang, udah ngobrol sama anak-anak, udah geser. Kita geser seminggu setelahnya. Seminggu setelah itu, si Ratu Riot itu Sabtu kita jadi Jumat minggu depannya. Sabtu setelah kita Jumat itu, anak komunitas Jogja juga bikin. Di Hotel Reganis juga yang sama. Di kita itu pas Jogja, bulan Juni-Juli, ya Juni-Juli kalau gak salah, itu tiap minggu di Jogja ada show. Ini juga. Sama ya? Minggu sebelumnya Rais baru Jogja kalau gak tau. Terus saya, besok Nopek. Wah, berarti tabungan WMR-nya dia kan habis buat Nopek ya. Nopek apa, Bang Gilbas gitu? Oh iya, Gilang juga. Tiap minggu ada acara Jogja. Kayaknya memang ini akhir tahun ya. Akhir tahun jatuhnya. Momen semua komik bikin spesial, dan tur gitu, sekarang tuh memang momennya gitu. Terus, Jogja-Bandung besok. Betul. Gimana sejauh ini penjualan? Bandung, Alhamdulillah udah lebih dari 50. Berarti akan meningkat di Jakarta nantinya. Dan Bandung di mana? Bandung di Jabriks. Oh, Jabriks. Jabriks mah crowd-nya sih udah terbiasa. Kalau ada stand-up, mau dateng karena udah sering dateng juga. Jadi, mudah-mudahan si muscle memory-nya nanti dateng gitu. Pas ini, pas si... Nah, kita masuk ke full body-nya. Apa yang mau lu ceritain sebenarnya? Ke penonton. Di full body ini emang ngomongin soal body, makanya namanya secara ini... Rattlery body. Rattlery body. Jadi ngomongin bentuk tubuh. Bentuk tubuh sayap, bertubuh orang. Kebayang anjing langsung popon jubitnya gimana, Pak. Terus juga ngomongin kesehatan, kesehatan-kesehatan yang dialami. Memang lu udah ngalamin jeleknya bertubuh seperti ini? Kalau sekarang belum. Jadi, kayak banyak kalau misalnya kesehatan tuh kayak... Ini penyakit yang mungkin akan ditirta. Terjadi. Mungkin ada yang ini gitu-gitu. Kalau yang udah ada juga kayak ngorok. Sekarang tidurnya ngorok. Oh, sebelumnya lu gak ngorok? Gak terlalu dulu sebelumnya. Kalau sekarang tuh ngoroknya udah ngampe yang begini, kan ngampe yang berhenti-berhenti nafas. Wancin. Yang... Dia lama... Gitu. Yang begitu ngoroknya udah. Yang gak tau kata si Ilham tuh kayak orang mau... Kayaknya kalau gak dibangunin atau gak diini tuh... Meninggal kayaknya. Bener, bener. Orang kayak dikerjain malah ketidurin gitu. Cabut. Jangan deh gitu. Masih kanter anak. Yang ingetin itu istri lu berarti? Iya, yang mau istau. Dibangunin gak lu pas berhenti gitu? Oh, enggak juga. Istri tidur juga. Atau cucu malah seneng. Lah, berhenti nih. Buat warga waras, Sebelum lanjut lonton, jangan lupa nyalain lonceng dan subscribe. Di barang ngorok terus. Itu, ngorok udah sampai di tahap itu tuh. Tapi ngorok penyakit bukan sih? Bukan ya. Kalau di tahap itu katanya udah penyakit namanya tuh. Namanya sleep apnea. Karena ada gempalan daging itu yang menutupi atau itu? Ya, aku gak tau. Masalahnya pernah berobat ke dokter. Terus? Pak dokter ke THT bilang, Ini saya tidurnya ngorok. Sama dokter bilang, Kak, ini mah gara-gara gendut. Maksudnya diperiksa dulu. Belum di cek-cek, Belum di apa-apain udah agar-gara gendut aja. Kalau gitu mah, Gue gak usah ngobrol sama lo. Nah itu. Atau-teman ngobrol aja. Ini kan kita dateng ke psikolog berobat sama psikolog yang bilang, Ah, ini mah gila. Kayak gitu kan. Ya, periksa dulu deh rapat. Orang cuma insomnia doang udah kata gila. Setelah diperiksa emang karena gendut. Kagak lanjut tuh periksa emang karena dari awal udah begitu. Sama. Ketika gue panas nih, Datang ke dokter. Dokternya cuma ngomong gini. Ah, ini mah terus pake bahasa ke dokter. Apa gitu bahasanya? Hasil menang apa yang? Bahasa ke dokteran lah ya. Gue gak tau. Mas, dokter apa? Iya. Bahaya gue lupa. Iya. Kan gue nanya kan. Hah? Kata, Terus si dokternya marah. Hasil menang apa? Ini dimana? Masalahnya di lu. Bukan di. Ya itu gue gak tau bahasa ke dokterannya apa. Terobat di daerah pagi. Ada di jalan remaja. Udah tua. Dokternya udah tua. Maksud gue tuh, Gue tuh bukan gak kedengeran. Itu artinya apa? Dia kirain mau menjelaskan artinya. Dia ngomong lagi. Enggak, dok. Maksud saya. Artinya apa? Si dokternya bete gitu. Loh, kok bete? Si susunnya bilang, Maaf, artinya itu demam. Demam doang. Enggak ngomong demam. Itu dokternya terus ngasih resep. Resepnya gak gue ambil. Gara-gara dokternya begitu. Ya iyalah, nyebelin. Loh. Gimana sih? Loh ke dokter. Walaupun dokternya gak jelas, Dia ngasih resepnya ditembus dong. Resepnya biar sembuh. Karena males. Sama kayak dia. Gue juga pernah berobat. Gara-gara kuping sakit ke dokter. Dok, kuping saya sakit. Dokter, lho begini. Mas, suka ngorek kuping ya? Iya. Nah, itu masalahnya. Apa? Apa? 30 tahun, kok. Kuping. Gak pernah salah. Sama pas, gara-gara itu gara-gara ini. Ini kan 30 tahun begini gak kenapa-napa. Baru itu uang sakit. Terus bilang, Makanya besoknya kalau bersihin kuping, Kesini. Ah, kumar. Jadi promo. Oh, gak ngomongin korek kuping. Katen bak murah. Lo gak pernah sih ke dokter digituin. Dokter kan kalau apa-apa juga. Kalau kita batuk pilut aja. Kalau ini pasti ditanya. Orang kok gak? Pasti langsung disalah-salahin sampai ngerokok. Nah, itu salahnya. Kayak kalau itu sakit apa juga gak? Ngerokok gak? Nah, itu rokok. Bahkan mungkin kalau kita kaki saya, Engkel dia. Ngerokok gak? Rokok. Nah, itu. Pas lagi jalan beli rokok ke warung ke sana. Coba gak ngerokok gak ke warung? Iya. Iya juga, iya. Gak kan? Maksudnya itu kita pas, Sebagai pasien orang awam itu pengennya Diperiksa aja dulu. Jangan nulijat. Iya. Kan ketahuan kita dipiksa, Oh, ada asap misalnya selalu rokok. Ngerokok gak? Nah, ini dari rokok. Itu gak masalah ya? Ini langsung dijudge. Ya, siapa tau dia mau pinjam korek? Pak, kupis saya sakit. Ngerokok gak, mas? Iya. Pinjam api, mas. Gitu, jangan langsung muncul. Tapi kan paling sebel lu datang bawa anak sedokter. Ayo, cari-cari. Itu kayaknya aneh dokter lu. Enggak, tapi ini bahasa kedokteran. Maksudnya, gue gak bisa. Ya, makanya. Pak, jadi anak bapak. Iya, pelawak. Enggak, enggak apa-apa gitu. Makanya gue, Hah? Apa ketemu? Demam apa bahasanya, coba? Coba, siap, siap, siap. Emang itu bahasa kedokterannya, Dan. Nah, lu ketika dibilang, Ah, itu karena kegendutan. Lu langsung, Ah, apaan sih? Iya, Pak. Mau diterusin juga. Pasti solusinya disuruh diet. Iya, iya. Bukan apa yang misalnya, Ngobatan, Biar apa gak ngorok. Berarti lu, SJW juga pun. Jelas. Kok langsung gitu. Gue tidur sama Mas Siddiq. Ngorok sama tidur ngorok gitu. Kadang berhenti sama, Wah tidur nih Mas Siddiq. Gue lapar kan. Gak mau ngeganggu dia. Ngebuka toples, Pelan banget. Cuman bunyi gini lah. Gitu. Mas Siddiq langsung bangun. Siap. Apaan itu? Mau dong? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Itu level tertinggi. Itu level tertinggi. Masih kayak dulu, Dibangunin sama emak. Itu pagi sekolah, Biar gampang. Kayaknya susah banguninnya. Biar gampang, Emak dibikinin makanan dulu. Dibikinin mie goreng dulu. Terus ditempelin-tempelin. Itu masih ada respon. Ada bau. Iya bau. Itu normal. Itu tinggi. Wah itu mah tinggi bro. Itu mah tinggi itu. Itu kalau ke dokter ditanya Karena kegendutan wajar.